oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah mulai mau dicor ini wesinya disiapkan dulu dan ini tadi untuk makan siangnya juga udah siap menu neopo sampean tak kasih tau menu hari ini teman-teman adalah sayur dari mbah jami ini adalah sayur tahu atau sayur temur temur sampean semur pakai telur pakai tahu putih seperti ini ya teman-teman terus ada sayurannya dijamin enak mantep mandes dan bergiji ini adalah sambel yang akan kita pakai teman-teman yang kita jual ya ini sambel teri teri nasi dan ini lagi di blender ini habis di digoreng teman-teman digoreng dulu ya juga teri nasinya itu sudah digoreng sama desek crispy enak kriuk mantep gede mantep sekali crispy sudah crispy enggak melempem jadi kita belajar dari pengalamannya sudah-sudah kalau kemarin kan madu mongso ya insya Allah ini nanti enggak sambel ini ini adalah gambaran dari teri nasi teman-teman ini teri nasi yang benar-benar sudah digoreng kriuk crispy enak gurih mandes pokok jangan lupa di order ya guys teri nasi wajar ternyata kalau teri nasi itu mahal karena memang digoreng gini aja itu sudah enak gurih mantep ini benar-benar oke buat lauk ya jadi ini benar-benar sudah digoreng dulu teman-teman apa namanya lauk boe ya kita kerjanya juga bersih pakai sarung tangan ya dijamin oke lah ini yang buat ma'am sudah siap teman-teman ya ini ada piring tempat minum nasi kerupuk sayur tahu telur siap dan kewas ini dipotongi diketoi masih dipotong-potong ini pakai besi yang 10 ya 10 bul ini diraget sama mas minum kalau kalau ngecep diketoi kalau adinya aripin mau kenalku aripin ini ngelali ini bagus ya ini oh bagus lah kan aku jelala ngecep dah ya ini dipotong ini yang besi 6 itu yang 10 oke ngebori sing di utama ini adalah burburan sing pertama guys maksudnya otot pertama caga omah sing inti kan delapan toh kalau yang kanan kiri itu kan sayapnya nah ini yang utama ini kan sak diri disini satu dua ini empat kiri empat kanan empat loh yang bagian ngeburkwi sendiri teman teman ini pak disengke kandang kaya terus ditambah karena cuma orang lorok gak ngatasi orang di selantar orang di selantar orang di selantar rodo montor kata saya di nekpon yang bertibur atau disolati di nekpon ini di nekpon ini di nekpon ini kayu ini banyak yang bayi kalau buruk yang pertama gak pake kayu apa pake kayu apa pake? kayu pake pelem kayu pake pelem apa yang ini? kapal ini mendee kayak mendee saya ini aku gangguan ada yang mendee arti dengan ngaruk kalau mendee kalau mendee di tuduk ini lagi dipotong ini pake pelem belakang-belakang selamat menikmati selamat menikmati sebelah buntik ya, lali mereka kira kambil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus di bur ini ini namanya bur manual berapa? berapa? terus di soleti ini sambelnya teman-teman ya yang mau repeat order bisa langsung di keep ya untuk luar negeri yang mau dikirimi hongkongan sambel-sambel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini 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 napis ini 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 lewat so ada yang terapun lah kenapa jadi kucing itu aja penaknya, juga penaknya lebih iya kok sisi terakhir, terini baru dimasukkan itu temen-temen diwarki kang blep blep diwarki layu putih mbah mobo ini harus lagi gak baik gak baik kamu baik-baik mau berpaksa disini tidak bagus kamu berpaksa ada yang mbak ada yang kucing menangis pintu aku mau ngomong aja aku mau ngomong aja malam karudok ngomong dia panggung jangan abang temen temen semur kudok kudok mantap sekerik kudok kudok mas mino kudok 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 kaya terhasil mah bodoh gak gak sama ini masih ngarep ini temen temen ini menantunya desa ikut bantu ini ngirisi berambang sama lombok ini soalnya proses bikin ini proses goreng tempe mau bikin orek tempe atau kering tempe ya temen temen yang mau pesen bisa langsung whatsapp aja ya temen temen nanti kita selama ramadhan insyaallah bikin lauk-lauk seperti ini ya jadi yang mau tinggal makan nasi tinggal makan udah gak repot-repot masak lagi cukup beli di lalimantan TV aja ini dimasak sama desa digorengi temen temen ini yang sudah jadi seperti ini orek tempe ini dijamin oke mantul enak lejat dan bergizi oke guys selanjut ini ya kita mau bikin orek tempe temen temen nih yang suka orek tempe atau kering tempe merapat dan langsung gerkek di lalimantan ya pagi murni oke mumpung temen temen ini ada promo madu akasia sumatra itu satu kilo 165 itu sekarang jadi 135 randu premium 175 jadi 155 yuk gercep yang tanya klanceng mohon maaf masih kosong susah cari klanceng temen temen bener-bener susah ya sulit makannya sama enak pas ada klanceng gercep temen temen karena sesusah itu panteng itu sesulit itu temen temen ini tembunnya medor lah lihat ini sebuahnya melimpah warnanya juga tarahnya warna-warni seperti ini ada laos ini bikin wangi ya bikin masakannya kita buat tambah sekitar kaleng bunyi cantiknya guys kiri guys kiri warna-warni wangi cabang mencu langsung langsung dilihat di deskripsi atau di komentar yang disempatkan gercep mungkin ini jadi berapa oke oke temen temen ini kita timbang ya ini untuk 300 gram siap makan nanti kalau mau manasi tinggal taruh dalam magicom aja gak apa-apa itu nanti kan udah empuk ya nanti kan udah gak keras kan ini nanti kita placer nanti tinggal diangetin aja atau di kongserang-kongserang tapi kan nanti kan keadaan beku ya perjalanan mungkin juga udah gak beku tinggal di kongserang-kongserang atau biar gak ribet-ribet di kongserang-kongserang di magicom atau atas nasi yang anget itu kan udah nanti udah anget sendiri ya siap makan ini 300 gram itu banyak temen-temen segini ini bisa untuk makan 4-5 orang bisa 4-5 orang ini cukup cukup sekali jadi yang mau order monggo ya jadi kita harus pandai-pandai lah ya kita mengasah diri kreatif apapun itu yang penting halal ya resepinya yang penting halal kita kreatif apapun kita jual ini kan kita iseng-iseng dulu nyoba karena ada yang memang ada yang pesen orak tempe dan aku bikinnya tak lebihkan siapa tau nanti ada yang minat kan seperti itu kalau sambil sudah habis temen-temen ya sudah habis yang bikinan hari ini itu sisa lima besok dikirim di Hongkong kasih semua support dan doanya Alhamdulillah ini pembangunan hari pertama nanti semoga selesai Amin dengan sesuai harapan saling mendoakan ya pokok sehat-sehat buat semua subscriber Alhamdulillah juga Amin tadi kita dikabari Bu Ana ternyata Bu Ana itu waktu kita ke Jakarta itu seharusnya kan Bu Ana itu harusnya sudah berangkat berangkat umroh ya ternyata itu ada sedikit kendala disananya ingredient apa saya kurang paham temen-temen ya intinya itu diturunkan atau apa-apa itu intinya karena beliau itu pemikir sama ibunya karena kasihan sama orang tuanya beliau itu jadi karena tidak sesuai ekspetasi yang pertama akhirnya diuntur tanggal 17 tanggal 17 itu ngepasi wisuda Alhamdulillah anak beliau yang pertama akhirnya beliau itu bertabraan jadwalnya akhirnya memendingkan diri lagi dan berangkatnya itu ini tadi Alhamdulillah malah dengan waktu ini malah beliau dapat ganti dengan kesanannya pakai Garuda intinya fasilitas yang lebih bagus mungkin itu sudah jalannya dari Allah untuk Bu Ana sekeluarga lagi umpros sama ibu ibunya Bu Ana semoga perjalanannya lancar tidak ada suatu apapun berangkat sehat pulangnya lebih sehat lagi dan untuk mungkin semua keluarga online yang mungkin pengen kesana yang belum kesaman semoga apa namanya segera disampaikan teman-teman saling mendoakan pokok sukses buat semuanya tanpa terkecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kerja dulu hehehe selamat menikmati